Seorang pencuri helm dibebaskan dari jerat hukum setelah korban memaafkan pelaku. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena membutuhkan uang tambahan untuk biaya ibunya yang sakit. Pencurian helm terjadi di depan Ruko, Jalan Pemuda, Kelurahan Ngerowo, Pujonegoro, Jawa Timur. Pelakunya seorang pemuda berinisial PMM. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku dengan mudah ditangkap. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku mencuri dengan alasan membutuhkan uang tambahan untuk biaya ibunya yang sakit gagal ginjal. Sementara ayah pelaku sudah lanjut usia sehingga tidak bisa bekerja. Polisi kemudian mempertemukan korban dan pelaku. Atas dasar kemanusiaan berdasarkan keadilan restoratif, korban Irman Raini memaafkan pelaku. Dan polisi menghentikan proses hukumnya. Pelaku juga menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Saat pemeriksaan itu sudah didapatkan keterangan dari pelaku bahwa dia melakukan pencurian itu karena membutuhkan uang untuk biaya berobat orang tuanya. Oleh karena itu, kita berkomunikasi dengan pihak korban, kemudian dijelaskan situasinya, kemudian pihak korban tersentuh dan mau mencabut laporannya dan menyelesaikan perkara ini secara restoratif justis. Pelaku PMM kemudian pulang ke rumahnya menemui sang ibu yang dalam kondisi sakit. Ia memohon maaf kepada sang ibu atas kesalahannya. Sementara, Boris Bojonegoro juga menyerahkan bantuan untuk sang ibu berobat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan.